Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika kita ingin belajar melempar pisau teknik no spin ya terkhusus untuk kawan-kawan yang mungkin otodidak gak punya guru hanya melihat dari YouTube bagaimana para guru-guru atau master-master lempar pisau melempar maka akan kita temukan banyak style atau gaya melempar dari masing-masing guru atau masing-masing coach atau masing-masing master lempar pisau itu sendiri ada mungkin menggunakan bahu ada menggunakan lecutan tangan dan sebagainya tapi bagi saya secara pribadi khusus untuk kawan-kawan yang belajar otodidak itu sebaiknya tidak terfokus kepada style tersebut kecuali memang kita berlatih langsung kepada mereka jadi kalau kita latihan langsung dengan mereka silahkan ikuti pola latih mereka seperti apa tapi khusus untuk kita yang belajar otodidak kita tidak perlu terlebih dahulu sibuk untuk meng copy paste daripada style-style tersebut kita cukup memahami bagaimana konsep sebuah pisau itu tidak berputar sampai ke target itu saja baik itu menggunakan lecutan ini dan sebagainya cukup mengetahui bagaimana cara menggenggam pilih saja salah satu cara menggenggam seperti ini atau seperti ini seperti master manapun kemudian cukup berdiri di jarak-jarak umum latihan awal-awal mungkin cukup seperti ini saja arahkan kepada target lempar biasa saja jadi tidak perlu harus ancang-ancang seperti ini atau harus seperti ini untuk kita yang pemula itu hanya akan memecah konsentrasi pikiran kita dan membuat kita kebingungan dalam berlatih cukup seperti ini saja arahkan kepada target lempar dan ketika release kita pastikan telunjuk melakukan dorongan atau gesutan di punggung pisau seperti itu saja cukup jadi untuk awal-awal kita tidak perlu terfokus kepada style atau gaya melempar itu sendiri kecuali memang kita berlatih dengan pro atau masternya langsung jadi kalau untuk kita pemula yang otodidak cukup berlatih di jarak-jarak yang umum kita berlatih seperti ini saja lempar normal saja hanya saja ketika release kita pastikan telunjuk kita mengontrol laju pisau agar dia tidak berputar cukup seperti itu saja teman-teman jadi kita tidak perlu fokus kepada style-style melempar tertentu yang hanya akan membuat kita pusing sendiri jadi cukup santai saja arahkan kepada target seperti ini tetap lepaskan dan pastikan telunjuk melakukan kontrol terhadap laju pisau sekian semoga bermanfaat Assalamualaikum 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 Assalamualaikum